Ramai-ramai pemain Timnas Indonesia sindir balik pemain Vietnam. Kronologi Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bonus tiket Piala Asia 2027. Pintu menuju Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia berada di ambang kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dua kemenangan gemilang atas Vietnam. Kini dengan tujuh poin di kantong, mereka berdiri teguh di posisi kedua grup F. Namun, jalan masih panjang dan penuh dengan kemungkinan. Skenario Kemenangan Satu kemenangan menghadapi Irak atau Filipina, satu kemenangan akan mengamankan tempat Indonesia di putaran selanjutnya. Apabila dua hasil imbang juga bisa membawa Indonesia melaju asalkan Vietnam tidak meraih dua kemenangan. Skenario lain selisih gol Jika Vietnam menang dua kali, Indonesia harus unggul dalam selisih gol. Jika Vietnam kalah di salah satu pertandingan terakhir, Indonesia masih bisa lolos meski kalah dua kali. Dengan satu tiket tersisa, siapakah yang akan mengikuti jejak Irak kebabak berikutnya? Timnas Indonesia, Vietnam atau Filipina? Ketua Badan Timnas Indonesia, Sumar Ji mengatakan bahwa tidak menutup mata dengan pencapaian yang ditorehkan pelatih Sin Taeyong bersama Timnas Indonesia belakangan ini. Terbaru, Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dalam dua kali pertemuan pada laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Grup F. Sebelumnya, Sin Taeyong untuk kali pertama mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sekaligus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Menurut Sumar Ji, Sin Taeyong yang bisa mencapai target yang diberikan PSSI akan mempunyai peluang mendapat perpanjangan kontrak. Terdekat, Sin Taeyong dituntut PSSI untuk meloloskan Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar. Timnas U23 Indonesia yang menempati Grup A Piala Asia U23 2024 akan bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Yaitu nantikan semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, ucap Sumar Ji. Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi pasti mungkin diperpanjang. Coach Sin Taeyong akhir-akhir ini cukup baik ada pertimbangan tertentu. Nanti Pak Ketua Umum Erick Thohir yang mengambil keputusan, kata pria yang menjabat sebagai ketua badan tim nasional itu. Ramai-ramai pemain keturunan sindir balik pemain Vietnam. Saino Patinama ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia seusai mengalahkan Vietnam. Ia bahkan menyindir pemain Vietnam Doan Van Hau yang ejek kualitas naturalisasi skuad Garuda beberapa waktu lalu. Saino Patinama memang tak masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini karena Saino Patinama masih dalam proses pemulihan dari cedera saat bersama timnya khas open. Walaupun ia tak ikut memperkuat tim merah putih dalam laga mengalahkan Vietnam, pria berusia 25 tahun ini ikut senang dan mengucapkan selamat kepada para pemain yang berhasil menang. Sebagaimana diketahui sebelum Timnas Indonesia bertemu Vietnam, back Vietnam Doan Van Hau menyebut pemain naturalisasi skuad Garuda level kualitasnya tak berbeda dengan pemain Asia Tenggara. Komentar Van Hau kepada naturalisasi Timnas Indonesia ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak beberapa waktu lalu. Merespon hal itu, beberapa pemain naturalisasi juga membalas sindirian pemain Vietnam tersebut. Terbaru Saino Patinama merespon sekomentar Van Hau melalui Instagram pribadinya. Saino menyindir pemain Vietnam itu setelah Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan. Dalam unggahan Saino, ia mengungkapkan bangga menjadi orang Indonesia. Dalam unggahan itu, Saino juga menyertakan pernyataan dari back Vietnam tersebut. Sindiran ini diberikan seusai Timnas Indonesia menang di kandang Vietnam 3-0 tanpa balas. Bangga menjadi orang Indonesia tulis Saino Patinama bagaimana dikutip dari Instagram Storiusnya Rabu 27 Maret 2024. Tak bisa menahan amarah juga, Justin Hubner ikut memberikan sindiran telak usai Timnas Indonesia menang atas Vietnam. Sindiran tersebut ditujukan kepada Vietnam. Justin Hubner memberikan hasil skor 2 pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam. Timnas Indonesia vs Vietnam 1-0, Vietnam vs Timnas Indonesia 0-3, tulis Justin Hubner dalam postingan akun Instagram pribadinya. Sial, pertandingan ini terlalu mudah, kata Justin Hubner. Usai laga lawan Vietnam, Justin Hubner bakal bergabung dengan skuad Ceriso Osaka. Berita! selamat menikmati